Disini ada monkey yang begitu head-down banget Kalau kita bikin monkey, itu kita jadiin road glide cuy LMA yang lumayan mahal cuy LMA 10 juta bisa beli Matic Yang mana? Karena lu yang ini Karena dengan Mas Abraham yang tinggi segini nih Naik motor segini cuy Kalian lihat, ini ninja yang sekitar habis 800 atau 1 M-an Untuk modifikasinya, gila banget Ini ada Moto Bill Face, Parjo Kita ketemu langsung sama Om Gus Bismillah Oke, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue disini Ahmad Geradib di Buta Kageres nih Kali ini kita lagi ikut event E-MOS 2024 Bersama Moto Build Face juga Jadi ada beberapa motor yang kita bawa disini Yaitu Honda Monkey yang kalian tau juga Yang rame, yang belum kita review Nanti kita akan review Di sebelah ada Honda Verza Dan di sebelah MT25 dan Yamaha Scorpio nih cuy Jadi gue baru bikin video di hari keempat ini Sorry kalau suaranya agak berisik Karena gak sempat kemarin tim kita juga lagi mempersiapkan yang ada di bengkel Jadi bakal gue bikin seadanya Kita bakal keliling-keliling Keseruan apa aja yang ada di E-MOS tahun ini Jadi stay tune aja Let's go Kita mulai dari Liat dulu motor-motor yang dikontesin disini cuy Let's go Nah disamping boot dari AKGarets Ini ada beberapa motor yang Lagi sedang ikut kontes Beberapa kategori Gue juga kurang begitu paham Karena apa aja yang dinin Cuman disini ada kok Untuk masalah ininya Ada propermatic pro nih Disini ada Dari Villano, Mio, Scoopy, Vario itu Berbagai macam cuy Cuman di line ini Gue suka banget nih Sama motor yang menurut gue Ini Enak banget diliatnya Dan beberapa Kalau gue bukan masalah partnya ya Atau apa Cuman gue menurut gue Looknya aja yang enak diliat Itu menurut gue yang ini nih Yang stylo ini Keren banget menurut gue Simple Rubahannya tipis Cuman enak aja diliatnya Kalau untuk dipake daily Yuk kita muter-muter lagi Yang lainnya Ada beberapa Ini dia Ada Vario juga Nih disini ada Vario Ini ada Vario juga Dan yang disini nih Yang lebih gokil lagi nih Disini untuk yang good Motor custom semua Ada dari Honda Vario Punyanya Mr. Easter Custom Yaitu Mas Momo Ini gila Gokil banget Kemarin Ikut juga di custom face Dan kali ini ditampilin juga Di ajang Imos Dan disini ada Mas Barry William Dengan konsep American To build Bosso Zoku Ini dia gokil banget Masihnya HD Ini juga ada speknya Gokil banget Dengan ornament-ornament Yang ala-ala Jepang Dengan ombak-ombak Disini juga ada Royal Alloy Dari Bellissimo Ini dan di belakangnya Juga keren banget nih Yang disini nih Gokil juga sih nih Dan Kita lanjut lagi Ke bagian yang sebelah Ini dari ACS Custom Ini gokil banget Ini juga ikut Di acara Custom Face kemarin Menurut gue Gokil banget Di bagian belakang Yang paling menarik Disini ada Dari Batak Custom Yaitu Mas Abram Dan Mas Asrul Ini gokil banget Yang menang juga Di custom face kemarin Kategori chopper Gue suka banget Pemilihan warnanya Yang cukup lumayan Nggak ekstrim banget Enak aja dilihat Di mata gitu Jadi dipandangnya Disini sebelah ada ACS juga Di belakangnya ada Ung Custom juga Dan disebelah ada Knuckle Dan masih banyak nih Kalau dari sini Yang Ninja nih Nih Kalau yang ini Kalian lihat Ini Ninja yang Sekitar habis 800 Atau 1 M Untuk modifikasinya Gila banget Emang gue akuin Kalau untuk modifikasi Itu nggak ada habisnya Jadi buat kalian Kalau menang-mending Itu mending Nggak usah deh 1 M cuy Gila Buat bikin motor doang Variasi Beberapa partnya Yang mahal banget Disini ada Ninja semua nih Sanmori Non Matic Banyakan Ninja Air Air SS juga ada Beberapa baut yang bikin Menurut gue Ini yang mahal Jadi beberapa bautnya Gue nggak tau juga Spek-speknya gimana Menurut gue Oke-oke banget Looknya Nggak norak-norak Banget Ini juga Keren ya Berasanya Jadi kayak Model-model Strip Kayak model Pake spidol Gini Disini ada Warna Hijau Ada beberapa Garage juga Dan kita langsung Lanjut lagi yuk Ke yang sebelahnya Nah Di sebelah sini Ada Drag style Modif nih Racing style Modif Gila Gokil banget Ini ada beberapa Dari garage Gue juga Nggak begitu Paham Dan gue juga Cukup lumayan Motor balap Sekece ini cuy Cuman ada di Motor Speedfest Dan Emos Gokil Kita langsung Lanjut lagi Ke bagian Yang Sini aja lah Yang R-A-King aja nih Yang lagi rame R-A-King R-A-King Gila R-A-Kingnya Ada yang Carbon Titanium Semuanya Bautnya Ada yang CNC Dengan R-A-King Fashion Modif Disini juga ada Honda Cup Disini ada Monkey Yang begitu Head-down banget Kalau kita bikin Monkey Itu kita jadi Road Glide Cuman Kali ini Gokil banget nih Gatau nih Habis berapa Coba Kalau buat kalian Yang udah ngeliat review ini Tulis di kolom komen Kira-kira habis berapa ini Kita langsung lanjut lagi Ke boot yang lainnya Nah Oke Langsung aja kita lanjut lagi Ke bagian yang depan boot Dari AKG R-S Ini ada Fazio Vario Nuvo Banyak juga Ini sih Culture banget sih Gokil banget Ini simple Menurut gue Modifannya Cuman air berasanya Itu yang menurut gue Bikin motor ini Jadi Pusat perhatian Yang lainnya juga Masih banyak Yang Loper Loper Yang lainnya Ini ada Ninja Juga CJ Rostyle Nah ini juga ada Yang di sebelah sini Ada X-Max Dan makin banyak yang lain Ada Ninja juga Full Aluminium Semuanya Cuy Gokil Emang Gak ada obat nih Kalau udah dipajang Kayak gini dan Harga modifannya Juga Gila banget Nah ini Piala ini Cuy Gila Udah kayak Lomba 17an Gokil Ini ada Base Zero Zero Style Office Banyak Cuman yang The King Yang nomor 1 Disini Sebesar ini Lebih Hampir sama Tingginya Sama kameramen Gue Ini dia Motor-motor Disini Ada Iron Mobility Juga Di sebelah sini Kita langsung Lanjut lagi Ke bagian yang Lanjutnya Nah Oke Kita lagi Di bootnya Rainbow Mas Deganya Gak ada Ini dia Ada beberapa Infraencer Juga disini Motornya Keren-keren Fazio Vespa Dan Villano Lain Di sebelah sini Ada IR6 Yang muncuri Perhatian Orang-orang Lagi tidur Nah Ini di samping Gue ada IR6 Punyanya Abata Custom Langsung Aja kalian Lihat detail Dari motor ini Sekarang Ini gue lagi Dengan owner Batakasen Mas Abraham Gila Motor ini Ada dari Temu Roda Ini Temu Roda Ini Motornya unik Coba Mas Jelasin Sedikit Mas Motor apa Karena lucu Banget Menurut gue Yang mana Karena lu Yang ini Dengan Mas Abraham Yang tinggi Segini Ini Nek motor Segini C Gak apa-apa Cuman Lebih pede Karena motornya Unik Ini motor apa Mas Yang ini Yang biru Suzuki Let's 4 Dia 50cc Tapi Tapi Dia Empat Tak Injeksi Injeksi Ini udah full Udah di restorasi full Oh enggak Ini bawaannya Aslinya begini Masih original Original Yang ini Yang ini Suzuki Sepia Jadi Kalau Temen-temen Tau Honda Dio Kan lagi rame Nah Sebenernya Ini Kawanannya Honda Dio Tapi dari Suzuki Suzuki Sepia ini Dua tak Matic Juga Dan Dia ini Lebih tua lah Dibanding yang Injeksi ini Yang let's 4 Gitu Gue agak heran Cuy Heran kenapa Dapet motornya Dari mana Nah Kalau itu Rahasia pabrik Ada aja Dapetnya Cuy Gila gokil Selain Karya di kasarnya Bagus ya Dan Emang mas Abrame ini Di Suzuki Ibaratnya Suka di brand Suzuki banget Sebenernya Bukan suka brand Suzuki Sebenernya Experience Pake Suzuki Itu udah dari lama Nih Din Nah Motor-motor Suzuki Yang gue pake ini Sebenernya Karakternya Bundle gitu Jadi Low maintenance Dibanding Brand-brand sebelah Yang pernah gue pake Jadi Gue seneng aja gitu Kalau buat pemakaian pribadi Gitu ya Cuman Kalau buat Brand-brand lain Kayak Yamaha Honda Itu juga Sebenernya oke Kalau menurut gue Tapi Tapi Di hati Di hati nih Untuk pemakaian pribadi Gue percayain Gue pake Suzuki Gitu Karena banyak banget Semuanya ada Lu megang apa lagi mas Apanya nih Spin ya Semua line up Motor Suzuki Matic Kurang lebih gue punya Bokil Jadi Tolong nih Suzuki ya Gak usah Gak usah Suzuki gak usah Gak apa-apa mas Yang penting Masih ada di Indonesia aja Gue bersyukur banget Masih ada motor atau partnya nih Karena agak susah Katanya Kalau Suzuki Nah Gini nih Kenapa gue Pake Suzuki Kan karena tadi tuh Low maintenance Makanya Sebenernya Ya gue pake Gara-gara Partnya tuh Gak usah banyak Diganti gitu Gue gak perlu Sedikit-sedikit Ganti part gitu Jadi ya Partnya gak ada juga Gak apa-apa sebenernya Cuman nih Karena low maintenance itu ya Betul Motornya gak rewel Gak rewel Tapi Yamaha Honda Mantap Jadi oke Thank you mas Gue muter-muter lagi Sukses terus Buat Batak Custom Dan temur roda nih Buat AKG Rage Jadi kalau ketemu event Ketemunya Mas Abram Selalu ada bro Yuk Sekali lagi Thank you mas Cabut Cabut Nah oke guys Disini juga ada kita nih Di diesel 37 Partnya Ada beberapa Soknet Gokil-gokil Ada Scarlet Yang sering kita pake Ini Ada Si Jiro Bagian Untuk Part Matik Ya Gokil Di sini Ada Scarlet Yang biasa kita pake Yang sendonnya Dan Soknya Jadi nanti Kalian liat aja lah Detail-detail dari Scarlet Ada beberapa velg Dan beberapa juga Sok Di bagian sini Ada Ada Lampu Lampu Ini juga Jadi gue ngeter dulu Untuk bagian beberapa Aksesoris ya Untuk bagian motor Reading Maupun Partnya juga Disini ada Jaket-jaket Dari Raidersport Ini Halemnya Lumayan mahal cuy Jadi Halemnya 10 juta Bisa beli Matic Ini ada stiker Embos Dan Ini ada Di Atros Garage Ini ada Bison Ada Bison juga cuy Kayak kita Cuman Bison bukan di Kerangkeng Ini ada Alpha Ada Horfin Jadi Ini Gue Sambil jalan aja Ya Karena Ini Jadi ada Harley Davidson Juga Ada beberapa Dex Anak Dekel Store Dan Disini Juga Ada Bearing Dan Yang Terpenting Disini Ada Culture Scooter Gokil-gokil Ada Specy Vespa Ada Villano Ada Fazio Semuanya Ada disini Warna-warni Banget cuy Anak Jaksel Banget nih Kalau Bekasi Menurut gue Kurang cocok Karena jalanannya Banyak yang Busat Bukan Sarkas Emang Kenyataannya Ini Ada Moto Build Fest Parjo Kita Ketemu Langsung Sama Om Gus No Sehat Om Alhamdulillah Sehat Ini kita Bisa Kesini Gara-gara Om Gus Jadi Terima Ini ada apa Om Disini Om Sebenarnya Parjo Lagi belajar Jualan Affiliate Store Jadi buat Kalian Yang mau Nyari Merchandise Parjo Di Shopee Di Shopee Di Shopee Tiktok Juga ada Tiktok Belum mudeng Gue sebenarnya Karena gue sering Lihat Kadang Live Iya Tapi buat jualan Masih belum Ini Tapi yang Bisa Di Shopee Jadi Baru mulai Baru mulai Bulan Siap Semoga Makin rame Om Gimana Om Imos dan MotoVille Fest Tahun ini Kalau dibandingin Tahun lalu Lu tahun lalu ada ya Gak ada Kalau dibandingin Tahun lalu Jauh ya Karena kan tahun lalu Baru pertama kali Di Ice Yang sebelumnya Di GCC Jadi Marketnya juga Yang digarap Juga market yang baru ya Tahun kemarin dimana Di sini makanya Nah makanya baru pertama Dibandingin yang sekarang Jauh Dari hari pertama Juga orang Udah rame sih Apalagi satu minggu ini Jadi Gue baru ngonten Hari keempat ini Baru sempet Gue mamer Kemarin gak ada Ini motor Kenapa gak dicegapin Nanti kesana Jadi thank you banget Om ya Om sukses terus Kita motor lagi Sukses buat Akang Ambit ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton